Siapa saja disitu? Pada saat saya datang masih Pak Efes saja yang mulia. Saudara Riki? Tidak ada yang mulia, di bawah tadi. Oh tetap di bawah? Tetap di bawah. Kemudian? Baru duduklah saya yang mulia. Duduk deh, siapa Pak? Saya duduk, baru Bapak duduk di sofa yang panjang itu yang mulia. Tapi di pojok sebelah kanan. Saya ingat saudara, almarhum masih di bawah ya? Masih di bawah tadi ngobrol di bawah. Baru dia, Bapak Efes ini bilang ke saya. Kamu tahu enggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu Bapak. Nah itu enggak lama kemudian Ibu Pece datang. Duduk juga di samping Pak Efes, di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu Bapak. Baru dia diam. Baru bias nangis ya mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah melecekan Ibu di Magelang. Itu dengar itu saya kaget ya mulia. Kaget, takut juga ya mulia. Karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah melecekan Ibu di Magelang. Saya diam, saya maksudnya dalam hati saya, ini betul kah? Tidak kah? Baru dia bilang, kurang ngajar anak itu. Memang kurang ngajar anak itu. Dia sudah enggak menghargai saya dia itu. Dia sudah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang, jadi abis setiap pembicaraan yang dia mulia, dia abis berbicara, dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis. Jadi baru dia bilang, dia lihat ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya ya mulia. Baru saya diam kan ya mulia, saya kaget juga ya mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Joshua ya. Karena kalau kamu yang tembak Joshua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita. Baru dia masih dengan posisi begini ya mulia. Saya di sini ya mulia, dia masih dengan posisi melekat begini. Saya kan diam ya mulia. Saya enggak menjawab sama sekali, enggak menjawab ya mulia. Masih antara takut, masih kayak, ini nyatakah yang dia sampaikan ini? Kaget juga ya mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Joshua, karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, tidak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini ya mulia. Jadi gini cat, skenario-nya, dia langsung jelaskan skenario-nya disitu ya mulia. Jadi gini cat, skenario-nya di Duren 3. Di 4-6, kalau kita enggak bilang Duren 3 kayak mulia, kita bilangnya 4-6. Jadi skenario-nya di 4-6 cat. Jadi nanti skenario-nya, ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar kamu. Bagaimana Pak, ibu bersama gimana coba ceritakan? Ibu dilecehkan Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kamu tembak balik Joshua, Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu ya mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget ya mulia. Saya ingin, ih, ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut ya mulia. Itu sudah kacau pikiran saya ya mulia. Sudah kacau, tertekan saya ya mulia. Baru dia bilang, sudah kamu tenang aja. Kamu aman, karena posisinya kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu bela diri kamu karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman, cat. Oh tenang aja. Nah, disambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya, karena ibu suaranya pelan, yang mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia disampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV, dua dan tiga, yang mulia. Yang kedua, tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat, kayak, bisik juga, kayak ibu. Kayak, udah, tenang, pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini, yang mulia. Tapi, kayak bilang, iya nanti pakai sarung tangan, yang mulia. CCTV apa yang dibahas? Cuma bilang CCTV aja, yang mulia. Oke, kemudian. Baru setelah dia sudah jelaskan itu, dia jelaskan terus-terus ini. Apa? Dia jelaskan secara ulang-ulang, yang mulia. Tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan. Dia jelaskan secara ulang-ulang. Menjadi skenario yang begini. Baru dia coba menenangkan saya. Dia bilang, sudah, kamu tenang aja. Karena kamu posisinya, kamu bela diri. Eh, kamu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu aman, cat. Kamu aman. Dia bilang, kamu. Baru setelah itu, dia nanya ke saya, yang mulia. Saya kan cuma siap, bapak. Ada sempat jawab siap, bapak. Baru dia bilang, SMP kamu mana? Siap izin, bapak. Ada saya nunjukin begini, ya, man. Siap ada, bapak. Baru dia ambil dari, bukan dari sebelah sisi kanannya dia lah. Saya tidak lihat, dia taruh di sini atau udah di tangan. Dia langsung kasih. Kau tambah amunisimu. Ya, kasih amunisi ke saya. Saya bilang, siap, bapak. Saya ambil, saya ambil SMP saya, buka magasin. Saya nambah amunisi saya. Saya habis, selesai saya nambah. Saya masukin lagi. Saya simpan. Baru dia, saya kembalikan lagi amunisinya ke dia. Baru dia bilang begini ke saya. Senjatanya Joshua mana? Siap, karena seingat saya tadi, senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil. Waktu di magasin, saya bilang, siap, bapak. Ada di mobil Lexus, bapak. Oh, ada di mobil Lexus. Nanti kau turun ke bawah. Kau ambil, kau naik lagi ke sini. Siap, baik, bapak. Saya lihat karena sudah tidak ada obrolan lagi. Saya langsung izin, bapak. Saya berdiri. Baru saat saya berdiri, dia langsung bilang, Wih, cat. Kalau ada yang nanya, bilang saja mau isolasi. Siap, baik, bapak. Saya turun lah lewat lift, ya, mulia. Saya turun lewat lift, saya langsung ke mobil. Ke mobil, di depan mobil itu kan ada tas saya, ya, mulia. Tas Tumi, tas lempang jenis Tumi, merek Tumi. Saya taruh senjata HS itu di dalam tas saya. Saya tutup, karena posisinya belum makan, ya, mulia. Saya memang dari awal itu rencananya sudah lapar sekali, ingin makan, ya, mulia. Saya ingat, oh, siapa tahu sudah ada makanan di depan. Jadi saya sempat keluar dulu. Saya sempat keluar, saya lihat, sudah ada makanan. Saya bilang ke abang-abang yang disiniur saya di situ, Bang, izin, bang, saya ambil kotak satu makannya. Oh, iya, cat, ambil. Saya masuk lagi ke dalam. Masuk lagi ke dalam, jalan-jalan ke dalam. Saya, oh, lewat tangga aja. Saya lewat tangga, lewat tangga dapur, saya letakkan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu, ada pintu, kan, mulia, pintu di lantai tiga. Nah, pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam, pakai kode, yang mulia. Jadi saya ketuk, izin, bapak, izin, bapak. Agak lama dia buka pintu, mana? Saya buka tas, saya kasih tas, itu apa, senjata saya, senjata HS itu ke bapak, izin, bapak. Udah, kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya, saya mau makan, yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, saya sudah, pokoknya sudah kacau pikiran saya, yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. dan sekarang, saya akan menikmati, saya akan menikmati. Saya terima kasih. Terima kasih.